Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Proyek Profil Pelajar Pancasila merupakan inisiatif pendidikan yang bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya ini, materi pembelajaran yang terstruktur disusun dengan seksama untuk menjelaskan esensi dan konteks sejarah dari setiap nilai Pancasila. Modul dan buku panduan yang lengkap memudahkan para guru dalam mengajarkan materi ini secara interaktif, sementara presentasi visual menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui gambaran konkret. Selain pembelajaran di dalam kelas, proyek ini juga mengadakan workshop dan diskus yang mendalam. Narasumber ahli di bidang Pancasila diajak untuk berbicara tentang nilai-nilai tersebut dan relevansinya dalam situasi kontemporer. Diskusi dipandu dengan bijak untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam. Di sini, pelajar dihadapkan pada situasi dunia nyata yang memerlukan penerapan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keragaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam aksi nyata, proyek ini merangkul pelajar untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk gotong royong dan kegiatan sosial yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Selain itu, kreativitas pelajar didorong melalui karya seni yang menggambarkan makna mendalam dari Pancasila, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui medium seni yang berbeda-beda. Semua ini bersama-sama membentuk generasi yang paham, peduli, dan mampu menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai bagian dari proyek profil pelajar Pancasila, pelajar juga diajak untuk melakukan penelitian mendalam tentang sejarah dan perkembangan nilai-nilai Pancasila. Melalui penelitian ini, mereka menggali informasi mengenai peran tokoh-tokoh pendiri serta perjuangan dalam membentuk dasar negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini tidak hanya dibahas dalam bentuk presentasi, tetapi juga diimplementasikan dalam proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan terlibat langsung dalam aksi sosial, pelajar tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Proyek profil pelajar Pancasila dapat mencakup berbagai aspek yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar. Berikut adalah contoh realisasi proyek profil pelajar Pancasila. 1. Materi pembelajaran Persiapkan bahan ajar yang menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Buat modul atau buku panduan yang dapat digunakan oleh guru dan pelajar. Kembangkan presentasi visual yang menarik untuk menjelaskan setiap nilai Pancasila. Contoh materi yang dapat Anda gunakan pengantar Pancasila, nilai-nilai Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Workshop dan Diskusi Selenggarakan workshop dan diskusi dengan narasumber yang ahli dalam studi Pancasila. Diskusikan situasi kontemporar yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keragaman, dan hak asasi manusia. Libatkan pelajar dalam sesi tanya-jawab dan perdebatan. 3. Kegiatan komunitas Bentuk kelompok komunitas pelajar yang berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, aksi lingkungan yang mencerminkan semangat gotong royong, diskusi dialog antaragama dan antarbudaya, festival kebudayaan dan seni, kampanye pendidikan nilai-nilai Pancasila. 4. Karya seni dan kreativitas Ajak pelajar untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang Pancasila melalui seni, seperti lukisan, puisi, drama, atau video pendek. Gelar pameran seni yang memamerkan hasil karya pelajar dan menjelaskan pesan yang ingin disampaikan. 5. Penelitian dan proyek sosial Dorong pelajar untuk melakukan penelitian tentang sejarah Pancasila, tokoh-tokoh pendiri, dan perkembangan nilai-nilai Pancasila seiring waktu. Selanjutnya, ajak mereka untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di BelajarEra.Digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 6. Kunjungan edukatif Rencanakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan perjuangan dan nilai-nilai Pancasila, seperti Museum Sejarah atau Monumen Nasional. Adakan refleksi dan diskusi setelah kunjungan untuk membahas pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. 7. Kompetisi dan Lomba Adakan kompetisi esai, pidato, atau proyek kreatif lainnya yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Mengadakan lomba untuk mendorong kreativitas dan ekspresi pelajar dalam rangkai puisi atau pidato yang mengangkat tema nilai-nilai Pancasila. Berikan penghargaan kepada pelajar dengan karya terbaik untuk mendorong partisipasi aktif. 8. Publikasi dan Media Sosial Buat blog, vlog, atau akun media sosial khusus yang membagikan informasi tentang Pancasila. Gunakan platform ini untuk berbagi cerita inspiratif, kutipan, dan konten pendidikan lainnya yang berkaitan dengan Pancasila. 9. Kelas Bimbingan Belajar Gratis Menyelenggarakan kelas bimbingan belajar gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini mencerminkan nilai persatuan dan membantu memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik. 10. Kampanye Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila Melakukan kampanye di sekolah-sekolah atau komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui presentasi, video pendek, dan materi edukatif lainnya. Proyek Profil Pelajar Pancasila ini akan membantu pelajar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta menginspirasi mereka untuk menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Kesimpulannya Proyek Profil Pelajar Pancasila adalah bahwa inisiatif pendidikan ini memiliki tujuan mulia untuk membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dalam proyek ini, tidak hanya pengetahuan teoritis yang ditekankan, tetapi juga penerapan praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Melalui kegiatan komunitas, proyek sosial, dan partisipasi dalam berbagai kompetisi, pelajar didorong untuk menjadi agen perubahan yang positif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan sekitar. Keseluruhan proyek ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis tentang Pancasila, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Dengan mengintegrasikan pendidikan, kreativitas, partisipasi sosial, dan penelitian, proyek profil pelajar Pancasila berhasil mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan keragaman kepada pelajar, membantu. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di BelajarEra.Digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.